Pemirsa warga tiga desa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara beruncuk rasa menolak perusahaan tambang emas. Penolakan akibat perusahaan tambang emas diduga mencaplok lahan dan permukiman warga. Pemirsa warga tiga desa di Kabupaten Halmahera Selatan, yakni desa Sambiki, desa Anggai, dan desa Ermangga, menggelar unjuk rasa penolakan hadirnya perusahaan tambang emas PT. Amazing Tabara di desa mereka. Penolakan hadirnya perusahaan tambang emas karena diduga mencaplok lahan perkebunan warga, seperti cengkeh, pala, dan kelapa yang berada di belakang permukiman warga. Selain mencaplok perkebunan warga, pihak perusahaan juga diduga mencaplok permukiman warga. Hal ini diketahui dari peta perusahaan yang berada di tangan warga. Warga juga khawatir dengan hadirnya perusahaan tambang emas yang akan berdampak buruk bagi lingkungan. Yang namanya perusahaan tidak akan bernamanya menguntungkan buat masyarakat. Contoh di kawasan sana kita obi apa-apa. Kita obi apa-apa yang dapat adalah unsur-unsur yang terkait saja sementara kita dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa, jalan kita saja tidak akan beraduh. Masyarakat jadi sensora, menurut kita. Karena kita sebagai masyarakat hanya kita bisa berbicara kepada pemerintah. Jika pemerintah mengizinkan dan mendengar hati nurani kita sebagai masyarakat, mohon tolong cabut izin Amazinta Barat yang beredar. Masyarakat dari tiga desa berharap agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat membatalkan izin Amdel perusahaan tambang emas. Kita sebegati di dokumen Amdel. Sesungguhnya kalau memang itu sebuah yang dilakukan berarti sebuah pelenggara yang dilakukan oleh PT Amazinta Barat. Olehnya itu, kami masyarakat Sambiki telah menandatangani yang telah saya sebegati dan saya tandatangan di selaku pulau desa dan BPD menolak PT Amazinta Barat yang beroperasi di wilayah khusus pemukiman dan perkebunan dari Sambiki. Warga menyatakan akan terus berunjuk rasa menolak perusahaan tambang emas hingga tuntutan mereka dipenuhi. Warga juga telah mengadukan permasalahan ini kepada anggota DPRD. Dari Halmehera Selatan, Maluku Utara, Ismail Sangaji, Ainews melaporkan. Sementara itu, aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Aceh, Barat Aceh, semakin marak. Akibatnya ribuan hektare lahan hutan rusak, praktik pertambangan ilegal karena minimnya pengasasan dari pihak berwenang. Alat-alat berat yang diduga menambang secara ilegal ini terjadi di Kecamatan Sungai Mas dan Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh, Barat Aceh. Para penambang mendirikan tenda-tenda di lokasi penambangan. Warga setempat sudah lama resah dengan aktivitas penambangan yang diduga liar ini. Para penambang bekerja berpindah-pindah tempat. Pemerintah Kabupaten Aceh, Barat mengaku sudah meminta aparat untuk menindak dugaan penambangan emas ilegal ini. Demikian pula Kapolda Aceh meminta masyarakat aktif melaporkan jika terjadi penambangan liar. Penambangan emas ilegal yang terjadi dikaitkan. Penambangan emas ilegal yang terjadi di pedalaman Aceh, Barat diduga akibat minimnya pengawasan dari pihak berwenang. Omset tambang emas secara ilegal di Aceh, Barat diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap bulannya. Sehingga bisnis ilegal tersebut tetap berjalan hingga saat ini. Dari Kabupaten Aceh, Barat Aceh, Afsah, Ainyus melaporkan. Sebuah bangunan gereja roboh akibat gempa susulan di Lumajang, Jawa Timur pada minggu pagi. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sebuah bangunan gereja di Lumajang, Jawa Timur roboh akibat gempa susulan berkekuatan 5,5 magnitudo. Hampir seluruh bangunan gereja Katolik Santo Yusuf rata dengan tanah. Saat gempa terjadi, jemaat sedang melaksanakan ibadah. Namun mereka dapat menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban. Hingga kini, warga dan para jemaat bahu-membahu membersihkan reruntuhan gereja yang roboh akibat gempa susulan di Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk dan Narto Ainyus melaporkan. Warga di Blitar, Jawa Timur mulai membersihkan puing-puing reruntuhan rumah akibat gempa yang mengguncang wilayah Jawa Timur kemarin. Berbagai bantuan juga mulai disalurkan bagi warga yang terdampak. Pasca gempa yang mengguncang Kabupaten Malang dan sekitarnya, warga dibantu petugas BPBD dan TNI Polri mulai melakukan pembersihan. Sementara itu penanganan korban gempa mulai dilakukan. Bantuan sembako dan kebutuhan lainnya juga mulai disalurkan bagi warga. Jadi juga sudah kerja-kerja fakti dari TNI dari Polri, kita langsung terjun ke masyarakat memberikan bantuan sebatas yang bisa diberikan. Mudah-mudahan nanti dalam penanganannya, kita upayakan rumah-rumah yang kena dampak juga akan kita bantu sesuai dengan kapasitas pemampuan dan kondisi teriru yang ada di tempat. Berdasarkan data BPBD, setidaknya 200 rumah warga di kota dan Kabupaten Blitar mengalami rusak ringan akibat gempa. 98 lainnya rusak sedang dan 6 rumah rusak berat. Selain itu ada 12 orang mengalami luka ringan akibat bencana gempa bumi tersebut. Dari Blitar, Jawa Timur, Roby Ridwan, AI News melaporkan. Warga Jawa Timur mulai bangkit, usai gempa yang mengguncang kemarin. Sedikitnya, 8 orang meninggal dunia. Bagaimana kondisi korban gempa dan bagaimana penanganannya? Kami sudah terhubung dengan warga korban gempa Mujiyati, kepala pelaksana BPBD Malang, Bambang Istiawan, dan kami juga sudah terhubung dengan pakar gempa dari Institut Teknologi 10 November, Amin Widodo. Selamat sore, Pak Amin, Pak Bambang, dan Ibu Mujiyati. Selamat sore. Baik, saya ingin menyapa Ibu Mujiyati. Terlebih dahulu, Ibu Mujiyati, di mana Anda berada saat ini dan bisa Anda ceritakan bagaimana pada saat gempa ini terjadi? Ketaran lebih cepat lagi. Bagaimana kondisi rumah Anda saat ini, Ibu Mujiyati? Ambruk dan rumah otak. Ini Anda saat ini sedang berada di rumah? Ya, iya. Bisa Anda perlihatkan kepada kami, Ibu Mujiyati, bagaimana kondisi rumah Anda saat ini? Bagaimana dengan kondisi Anda dan keluarga Anda? Ada yang mengalami luka-luka mungkin, Ibu Mujiyati? Tidak ada. Selamat semua. Tapi semuanya hancur, rumah saya hancur. Hancur benar-benar rata dengan tanah begitu, Ibu Mujiyati? Tidak ada yang bisa diselamatkan barang-barang? Tidak ada. Saat ini Ibu dan keluarga tinggal di mana untuk sementara? Ya, di antarang-antarang, nonot-nonot. Tidak ke tempat pengungsian, Ibu Mujiyati? Masih belum. Belum ada lokasi pengungsian di sekitar tempat Ibu berada saat ini? Ada, tapi agak jauh. Agak jauh. Ibu, tepatnya di mana rumah Anda, Ibu Mujiyati? Di Macam Tengah Keragang, RWT 8. Baik, sudah ada bantuan yang diterima, Ibu? Ada. Apa yang kira-kira bantuan yang masih diperlukan, Ibu Mujiyati? Bantuan untuk mendirikan kembali rumah yang sudah hancurnya, Ibu ya? Baik, saya ingin ke Kepala Pelaksanaan BPBD Malang, Pak Bambang, saya ingin update terlebih dahulu hingga saat ini ada berapa jumlah korban jiwa dan korban luka dan berapa kerusakan yang ditimbulkan akibat gempah? Ya, jadi untuk Kepala Pelaksanaan BPBD Malang, Pak Bambang, salah satu desa yang berpatatan dengan lemajang. Berkaitan dengan jumlah kerusakan rumah, kita memang sudah seribu lebih dari rumah yang sebenarnya masih update kami, terus berlanjut untuk data-data yang ada. Itu kondisi sekarang sampai dengan hari ini untuk wilayah Kabupaten Malang. Baik, saat ini seperti apa penanganan yang dilakukan oleh BPBD terhadap para korban maupun dalam memperbaiki kerusakan akibat gempah ini, Pak? Ya, karena gempah itu baru kemarin, kita berusaha menurut, tapi kita bisa memberikan, artinya menurut-menurutkan kondisi terjadi gempah. Tapi kondisi di lapangan, kita berbeda, baik ada rumah yang sebenarnya berat, sedang, ataupun sering adu. Namun, kita ada apa yang menjadi kumpul-kumpul masyarakat jari-hari, terutama yang dikaitan dengan kehidupan, ini bisa terpenuhi. Terutama ini adalah kumpul-kumpul masyarakat yang kita upayakan. Pak Bambang, sejauh ini untuk proses evakuasi maupun penanganan korban, pasca gempah, adakah kendala yang ditemukan dan apakah masih membutuhkan bantuan berupa peralatan atau logistik lainnya? Ya, dari setidak, sebab tadi, dari pertama, dari sekolah-sekolah kita pertahanan semua. Karena lokasinya tidak menyebut, artinya tidak luas, dan itu bisa dari masyarakat yang terima juga ternyata tidak apa-apa. Mereka ternyata, Pak Bambang, sehingga tempat ini terbaik melanda. Baik, saya ingin ke Pak Amin Widodo, pakar gempa ITS. Pak Amin, apa sebenarnya penyebab gempa magnitudo 6,1 yang melanda wilayah Jawa Timur ini? Jadi di wilayah selatan Jawa, itu di seluruh Jawa, termasuk yang ada di selatan Jawa Timur, itu secara alamiahnya, jadi mereka, tanah di Jawa tadi sudah didorong sama lempeng Samudra India, Al-Frania, yang menyusup di bawah Pulau Jawa. Nah, siap menyusup tadi, menyusup tadi di bawah tadi, itu menimbulkan gempa dari 0 km sampai 600 km. Jadi bisa terjadi di mana-mana. Nah, jadi kemarin yang terjadi itu di kedalaman 240 km dengan skala 6,1. Terus hari berikutnya, tadi pagi, tadi kedalaman 90, skalanya 55. Jadi, karena pergerakan teknologi itu terus terjadi, maka tadi gempa itu tinggal nunggu antrian. Baik, Pak Amin, hingga pagi tadi masih terjadi gempa susulan. Apakah masih ada potensi terjadi gempa susulan yang lebih besar? Bukan, kita tidak tahu lebih besar atau lebih kecil. Tapi kalau gempa di daerah itu memang merupakan daerah rawan gempa. Jadi memang daerah itu rawan gempa diperpanjang, mulai dari Banyuwangi sampai Pasitan. Dan itu memang takdirnya memang rawan gempa. Baik, kita kembali ke Ibu Mujiyati, warga korban gempa. Ibu Mujiyati, sejak gempa terjadi kemarin siang hingga saat ini, sudah berapa kali gempa yang Anda rasakan, Ibu? Satu. Satu kemarin siang. Yang kecil, empat kali. Adakah imbauan yang diterima oleh Ibu Mujiyati dan juga warga lainnya terkait gempa susulan yang mungkin akan terjadi atau antisipasi yang harus dilakukan? Ya, takut. Takut ada gempa susulan lagi. Tidurnya ya di jalan. Ada yang di jalan. Ada yang di... Buka-buka rumah itu ditendal. Baik. Apa yang disampaikan oleh petugas tempat di sana kepada Ibu dan warga lainnya? Ya, dikasih bantuan sepaku. Itu dua kali. Baik. Saya kembali ke Pak Amin. Pak Amin, tadi Anda menyebutkan wilayah rawan gempa dari Banyuwangi hingga Magetan. Adakah wilayah-wilayah khusus yang perlu, warganya perlu dihimbau untuk waspada terhadap adanya potensi gempa dalam waktu dekat ini? Kita berpikirnya bukan dalam waktu dekat ini. Yang terpenting itu adalah bahwa mimpah yang terjadi di situ itu sebenarnya bukan yang pertama. Itu sudah dari yang tersebut yang kali. Skalanya juga sama sekitar itu. Ingat tahun 2003 dulu pernah terjadi. Tahun 98 pernah terjadi. Tahun 1960 juga pernah terjadi. Skalanya zaman terus kenalnya sudah sama. Luar saja yang bersama. Jadi artinya apa? Memang di kawasan di daerah Malang Selatan, Bidadan, dan sebagainya tadi memang harus menyiapkan diri dengan gempa yang sama di tahun yang akan datang. Bukan di tahun yang akan datang. Harus setiap saat bersiap dengan gempa yang sama tadi. Artinya mitigasi gempa warga di kawasan yang rawan ini sejauh ini masih minimkah Pak Amin? Sebenarnya kalau kita melihat dari BWB Zijani maupun BWB Zijani, Bahwa banyak rumah yang rokok, berarti ini memang khususnya mitigasi struktural belum jadi. Jadi karena rumah-rumah itu rokok karena dia tidak mengikut di gempa yang ada di daerah itu. Baik, saya langsung tanyakan kepada Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana kemudian upaya dari BPBD setempat mengedukasi masyarakat untuk mempersiapkan diri, terutama untuk warga yang memang tinggal di kawasan yang rawan gempa, termasuk tadi mitigasi strukturalnya. Bangunannya juga harus disiapkan. Ya, jika yang terkait dengan bidik struktural atau berkaitan dengan bidik, itu tidak bisa masak-masak. Jadi, Bambang itu bisa berbeda. Satu contoh, kemudian yang sudah ada, mungkin kita pokoknya, kita tidak memenuhi persahaman. Bagi suatu pengetahuan yang akan memperbaiki, ataupun di masyarakat-masyarakat, di proses pembangunan tidak selalu itu harus berkumpulkan. agar bangunan itu tak, namun edukasi pasti atau berkaitan dengan desa tanggup pencang. Dari pak sahabatannya, itu kita selalu memberikan pelajaran kepada masyarakat, menurut kepada masyarakat, mereka itu menghasilkan spesif gempa itu. Sehingga dengan pemahaman seperti itu, itu yang berkaitan dengan desa tanggup pencang. Apabila terjadi gempa, mereka bisa menyelamatkan diri. Baik, kembali ke Pak Amin Widodo. Pak Amin, apakah teknologi kita ini sudah mampu untuk mendeteksi adanya kemungkinan terjadinya gempa? Tidak kedengeran. Pak Amin, apakah teknologi kita sudah mampu mendeteksi kemungkinan datangnya gempa? Mendeteksi gempa itu, memang BMKG sudah mempunyai beberapa alat sismograf yang dipasang di beberapa tempat di Jawa Timur. Dan dia, dari gempa itu dia bisa memberitahu, oh ada gempa sekian. Tapi kalau kapan gempa itu terjadi, memang sampai sekarang memang berusaha. Nah, makanya tadi kita berharap itu sejauh daerah itu menyiapkan gempa terbesar yang pernah ada di situ. Nah, mungkin dari pemerintah daerah bisa membangun contoh bangunan tahan gempa satu saja. Dan nanti masyarakat bisa mencontoh itu. Baik, selain membangun bangunan tahan gempa, kiranya apa saja yang perlu dilakukan? Ini mengingat Indonesia berada di kawasan Ring of Fire, agar bila terjadi bencana kemudian dampaknya tidak terlalu besar begitu, Pak. Jadi ini yang perlu diketahui semua, dan gempa itu tidak membunuh. Bangunan bisa, longsor bisa, tsunami bisa, likuifasi bisa. Nah, di daerah pantengnya selatan Jawa, mulai dari Panyuwangi sampai ke Pasitan, itu semua rawan tsunami. Jadi kalau terjadi sumpah lebih dari 6,5, itu bisa menimbulkan tsunami. Dan itu sudah pernah terjadi tahun 1994. Nah, dan itu, mestinya itu sudah menjadi pengalaman, tsunami. Terus longsor, kan? Jadi kemarin juga ada beberapa, ada satu orang ya, masyarakat yang terlongsoran batu, macam-macamnya. Itu juga harus diperhatikan ya. Yang lain adalah rumahnya, jadi rumahnya memang harus diperhatikan. Baik. Kalau memang tidak memutuskan. Baik. Terima kasih Pak Amin Widodo, Pak Babang Isiawan, dan Ibu Mujiyati sudah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Pemirsa Indonesia dan Korea Selatan bergabung untuk membuat pesawat tempur. Informasinya usaha jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!